Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya lor Ini jam setengah 3 subuh ya Jam setengah 3 pagi Aduh masih banyak lemburan ya lor Ini masih numpuk yang belum jadi ya Dan ini paketan juga banyak ya Jadi teman-teman yang ngirim ke saya Kalau ngantri mohon maaf ya banyak banget ya paketan kiriman Dan ini juga udah saya siapkan lagi buat lemburan Tadi udah ngerjakan beberapa yang udah jadi Dan ini masih ada 3 di meja kerja saya Dan di bawah tadi juga masih ada banyak Ini saya ambil 1 aja lor Kita urutkan berdasarkan nantrian Jadi ini saya ambil 1 dulu Kita kerjakan yang ini ya lor Ini dari kota Padang ya Padang itu ini nomor HPnya saya tutupin Dari kota Padang Sumatera ya Padang itu Sumatera mana ya Yang penting yang jelas nih Pulau Sumatera kota Padang Dari Mas Wahyu dari Padang Sumatera ya Coba kita buka dulu ya lor Ini isinya handphone apaan Ini dari Mas Wahyu dari kota Padang Sudah lama ya saya nggak video-video yang paketan Karena waktunya lor Waktunya Aduh pusing ya lor Bikin video di Youtube Ya sebisa mungkin saya usahakan bikin video Dan ini karena permintaan ya Mas Wahyu ini minta di videokan Dia pengen banget di videokan Jadi saya usahakan sebisa mungkin saya videokan ini ya Ini saya unboxing dulu Handphone nya ya Alhamdulillah Tinggal bubble red nya nih Kita buka lebih dulu Aduh Mirimnya kurang ini ya lor Kurang Bagus ya Dan ini adalah HP Redmi Note 10 Pro ya Bisa ditonton Kameranya bagus ya Wuhh cakep ini Ini LCD nya AMOLED Dan LCD nya pun harganya mahal Dan ini diminta Ini LCD nya masih 1.500.000 ke atas ya Ngori Hampir 2.000.000 mungkin Dan ini kaca auto glass nya pecah Seperti ini ya pecah Ini ada Ada temper glass nya ya Di atasnya Ini ada kaca pelindung nya Tapi ya kaca aslinya juga Pecah ya Langsung saja saya cek dulu Untuk kelayakan handphone nya Akan saya tes dulu Saya nyalakan handphone nya ya lor Dan muncul logo Dan ini LCD nya sudah AMOLED Ini Note 10 Pro ya Kalau yang kemarin video yang kemarin Saya ada juga Note 10 yang 5G Note 10 5G Ada Note 10 4G Ada Note 10 4G Ada Note 10 5G Dan ini yang Note 10 Pro ya lor Ada Note 10 S Banyak ya seri Note 10 nya Tapi ini yang kualitas paling bagus Yang ini yang Note 10 Pro Karena harganya ya Tanya lumayan Ini saya tes ya Saya dikasih pinnya ya Tapi saya lupa Tapi apa-apa Kita tes seperti ini aja Masih layak Lancar semua Scroll bawah Scroll atas Masih lancar Oke langsung saja Kita bungka handphone nya Terus kita akan mengganti kaca auto glass nya Semoga berhasil Tanpa ada kendala Bismillahirrahmanirrahim Kita buka dulu ya semua ya Kita matikan dulu yang punya lagi Lalu kita kerjakan ya Lanjut ya lor Proses pengerjaannya Dan ini saya panaskan dulu Untuk membuka tutup belakangnya Ini saya siapkan alat-alat saya Seperti biasa ya Bintang ini Seng bintang ini ya Ini bisa beli di online shop Setelah saya panaskan bagian belakangnya Backdoor nya kita buka dulu Hati-hati ya Karena di bagian Tombol volume nya Ada fingerprint juga Jadi hati-hati Jangan sampai fleksibel fingerprint nya Sampai putus ya Fleksibel nya Jadi Hati-hati Untuk pembukaannya Seperti ini Pelan-pelan saja Saya menggunakan Mika bekas tempered glass ya Untuk membukanya Untuk menyesetnya Pelan-pelan saja Yang penting Aman Tutup belakangnya tidak luka Masih utuh Dan Alhamdulillah sudah terbuka Kita lanjut lagi ya lor Kita lanjut Tahap ke Pelepasan baut ya Setelah saya buka Tutup belakangnya Baut-baut baru kita lepas semua Kita lepas Baut bagian bawah Warnanya God Dan bagian atas Warna hitam ya Kenapa Beda warna Karena yang bagian God ini Lebih pendek Dan yang warna hitam Lebih panjang ya Nanti Jadi jangan lupa Bautnya Jangan sampai salah ya Jangan yang hitam di bawah Godnya di atas ya Ntar bisa berakibat Di LCD-nya ya BLC-nya bisa pecah Karena kepanjangan baut Bisa tembus Terus langkah selanjutnya Kita buka Casing-nya ya Luris Setelah kita buka Bautnya Kita buka casing-nya Seperti ini Pelan-pelan saja Jangan lupa Sim tray-nya Kita buka terlebih dahulu Dan Alhamdulillah Sudah terbuka Dan ini Flexible-nya Masih aman ya Flexible fingerprint-nya Dan ini Tidak usah Membuka yang lain ya Karena posisi LCD-nya Di bagian bawah Sudah terbuka Baterainya Tidak usah dilepas Dan yang saya lakukan Adalah Mengamankan kamera Ya lor Biar kameranya Tidak kotor Saya Simpan dulu Kameranya Sama tutup-tutupnya Dulu Terus kita Panaskan lagi LCD-nya Untuk melepas Dari frame-nya Saya Cari jalan Seperti ini ya Pelan-pelan Pakai Potongan silet Yang saya pakai Dan ketika Ada pecan Yang begitu Brutal Atau Pecan yang banyak Usahakan Kita congkel-congkel Dulu pecanya ya Biar agak Lebih mudah Nah seperti ini ya Ini yang bisa Saya congkel Karena ada Pecah-pecah kecil Seperti ini Setelah kita Conggal-conggal Menggunakan Carter Atau Potongan silet Terus Untuk mencari Jalannya Untuk memasukkan Mika Merah Saya ini Mika bekas LCD Lebih mudah ya Dan untuk Menyesetnya Hati-hati Karena ini Amoled Ya Tipis LCD-nya Sangat tipis Jadi pelan-pelan Saja Dan saya Menggunakan Mika bekas LCD Untuk melepas LCD-nya Terus Saya tambahkan Ini ya Apa namanya Tiner Saya Balurin Tiner Sedikit-sedikit Seperti ini Nah seperti ini Dan pelan-pelan aja Lur Prosesnya pelan-pelan Karena ini Kalau sampai gagal Ya Lumayan ya Harga LCD-nya Jadi kita harus Pelan-pelan saja Lur Untuk melepas LCD-nya Pelan-pelan Sampai LCD-nya Semua Benar-benar Terlepas ya Terlepas Dengan aman ya Pelan-pelan Yang penting LCD-nya Terbuka Pelan-pelan ya Jadi teman-teman Yang masih Suka gagal Ngelepas LCD Caranya Seperti saya ini ya Pelan-pelan saja Nggak usah Terburu-buru Yang penting Hasil akhirnya Bagus ya Dan seperti ini Dan Alhamdulillah ya Sudah mulai Terlepas semua Tinggal di bagian Sebelahnya Kita panaskan dulu Sebentar Biar agak Mudah Perlepasannya Setelah kita Panaskan Kita lanjut lagi Pelan-pelan lagi Seperti ini Sampai semua Terbuka ya Alhamdulillah Ini bagian terakhir Finishing Pelan-pelan Untuk di bagian Finishing terakhirnya Kita bantu Dengan Blower ya Untuk melepas di bagian Bawah Tapi Jangan terlalu Panas juga Pelan-pelan saja Sambil digerak-gerakan LCD-nya Setelah Itu Kita tambahkan Tiner juga bisa Untuk mempermudah Pelepasan lemnya Pelan-pelan saja ya lor Seperti ini Yang penting LCD-nya selamat ya lor Nah Seperti ini ya Dan ketika Berhasil Terlepas seperti ini Tinggal kita Tes ya lor Apakah ini masih Nyala apa enggak ya Dan sekarang Tinggal kita tes LCD-nya ini Masih layak Hidup enggak ya Setelah saya lepas Dan ini saya bersihkan dulu Sisa lemnya Biar sekalian ya Biar ntar tidak Membersihkan Sisa bekas-bekas lemnya Saya bersihkan terlebih dahulu Dan sekarang Saatnya Deg-degan ya lor Kenapa saya bilang Deg-degan Ini kalau tidak Nyala saya Pusing ya lor Nombok ya lor Aduh-duh-duh-duh Kita tutup dulu ya lor Pakai tisu Kita nyalakan ya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ya Alhamdulillah Masih bisa nyala ya lor Dan Alhamdulillah ya Seperti inilah Yang saya mau ya lor Dan teman-teman semua Mau ya Ketika melepas LCD-nya Dari frame-nya Kondisi LCD-nya Masih utuh ya lor Kita sambut dengan Sambil ngerokok dulu ya lor Santai dulu ya lor Biar tidak tegang Ngerokok dulu Dan Alhamdulillah Proses pelepasan LCD Dari frame-nya berhasil Ini adalah kaca Note 10 Pro-nya ya lor Kaca otorgas yang barunya Dan Harap Diperhitungkan ya Cari kacanya Ini susah banget ya lor Susah yang pas ya Untuk tipe ini ya Dan saatnya kita Proses pemisahan Kaca otorgasnya Yang pecah Dari LCD amolednya Kita bisa menggunakan Alas operator Suhunya 75 derajat Terus Kawat yang saya pakai Ukurannya 0,06 mili ya Dan Alhamdulillah ya Ini mulai penyesetan Pelan-pelan saja Yang penting berhasil Pelan-pelan Karena di bagian bawah ini Remuknya parah Jadi pelan-pelan ya Kalau di bagian atas Aman Remuknya tidak terlalu parah Pecahnya Dan tinggal di bagian bawah ya lor Pelan-pelan saja Dan ini posisinya Nyangkut ya Di bagian pecahnya Mungkin ini Biasanya kalau di bagian pecahnya Gini Suka nyangkut-nyangkut Seperti ini ya Ya wajar lah ya lor Masih amatir sih ya lor Jadi belum bisa langsung Berberber Gitu ya lor Saya juga masih belajar ya lor Dan Alhamdulillah ya Selesai Terlepas Tinggal kita lanjutkan Proses pembersihan ya lor Kita lanjutkan Proses pembersihan Sisa-sisa lemnya Terus lanjut ke Proses Penghilangan flagnya Menggunakan thinner Terus coba Akan Setelah dibersihkan Pokoknya bersihkan Sampai bersih ya Ini LCD nya sudah Bersih Terus kita Proses pencetakan ya Kalau dicetak pakai Frame Lem kurang enak posisinya Ini karena Fleksibel LCD nya ada di bagian pinggir Biasanya kurang presisi ya Untuk mempresisikannya agak susah Memang kalau Fleksibel nya di pinggir Seperti ini ya Jadi kalau teman-teman ragu Bisa Tanpa frame ya Untuk mencetak Dan ini di bagian kamera Depannya Saya kasih Tambahan lem Ok cair Ini bertujuan untuk Lem apa Kamera depannya Biar bening lagi ya Dan ini Outer glass nya Sudah saya siapkan ya Loh Sudah saya siapkan Outer glass nya Dan Outer glass nya ini Sudah Ini ya Sudah Plus lem Ok Jadi sudah Kalian Plus lem Ok Terus Ini saya Menyatukannya Tanpa frame ya Tanpa frame Jadi langsung Saya cetak Seperti ini Saya presisikan Menggunakan Tangan-tangan saya Kita Paskan Kita presisikan Seketika Sudah presisi Baru kita tekan Salah satu LCD nya Kita tekan Terus Setelah menempel Baru kita Urut-urut Seperti ini ya Kita urut perlahan Dari sudut kiri Ke sudut atas Sudut kiri Ke sudut kanan Dari kanan ke kiri Pokoknya Seperti ini ya Sampai semuanya Menyatu Antara LCD Yang Amoled nya Dengan Glace yang Barunya ya Pelan-pelan saja Yang penting Prosesnya Lancar Sampai Ke atas Pengurutannya Sampai ke atas Sampai Semuanya Benar-benar Menempel Sempurna ya Kalau teman-teman Bisa mengurut Dengan sabar Tidak menggunakan Bubble remover pun Bisa ya Jadi gelembungnya Langsung hilang Tapi kalau Buru-buru Kayak saya ini ya Lagi lembur Seperti ini Banyak kerjaan Buru-buru Biasanya ya Saya buru-buru Jadi kurang sabar Biasanya masih ada Gelembung ya Ntar ya Dalam dirilah Ini sudah Sampai ke Sesi terakhir Pengurutannya Tinggal bagian Bojok Dalam dirilah ya Selesai saya urut Tapi masih ada Gelembung ya Karena saya ini Buru-buru juga Karena mau lembur Lanjut yang lain Dalam dirilah Saya lanjut Ke bubble remover ya Karena ini masih ada Gelembung sedikit Kita lanjutkan ke Bubble remover ya Kita pencet setar Kita tunggu ya Sekitar 5 menit Sambil menunggu Sambil saya Kasih lem ya Dalam dirilah Ini setelah 5 menit berlalu LCD nya sudah Mulus Tidak ada Gelembung lagi Lanjut ke Proses pengeleman ya Ini saya lem Menggunakan Lem T7000 Warna hitam Kita akan Ratakan lemnya Di bagian pinggir Seperti biasa Setelah kita Lem semua Jangan lupa Di bagian Lobang-lobang Spiker atas Kasih lem sedikit ya Biar tidak Debu-debu Biar tidak masuk Terus kita Satukan lagi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Presisi Tinggal kita rapikan Kita rapikan lemnya Biar posisinya bagus ya Tidak melenceng-melenceng Antara LCD dan framenya Biar presisi lagi Bagus Dan sekarang Tinggal Saya bersihkan dulu Sedikit dulu Saya bersihkan Biar tidak terlalu banyak Lem juga Biar kalau Terlalu kering Membersihkannya Agak susah ya Ini sambil Saya bersihkan dulu Terus langkah selanjutnya Sambil Menunggu lemnya Agak kering Ntar kita karetin Kita pasang lagi ya Kamera-kamera nya Kamera utamanya Kita pasang Yang gede Terus kamera depan Kita cari dulu Kamera depannya Kamera depan Terus kamera Pendukung yang lainnya Ini ada Total ada 5 kamera Kamera belakang ada 4 Depan ada 1 Dan semua kamera Sudah saya pasangkan Terus kita tutup Lagi ya lor Tutup casing belakangnya Kita tutup Dan jangan lupa Fingerprint nya Kita pasang terlebih dahulu Fingerprint nya Kita pasangkan dulu Terus kita lanjut Proses pemasangannya Dan pelan-pelan saja Jangan sampai Salah masang Kita rapikan dulu Tutup belakangnya Casing nya Baru kita baut Alhamdulillah sudah selesai Sim tray nya saya masukkan Jangan lupa Ini ada 2 Baut warna yang beda Yang warna Kekuning-kuningan ini Di bagian bawah Dan yang warna hitam ini Di bagian atas Jangan sampai salah ya Karena yang warna hitam ini Lebih panjang bautnya Takutnya kalau salah Masang LCD nya yang error ya Karena bisa merusak LCD Karena kepanjangan Dan Alhamdulillah Sudah mulai selesai Pembautannya Terus tinggal Finishing ya Tutup belakangnya Kita satukan lagi Ditutup belakangnya ini Saya tambahkan Ini karena lemnya Masih lengket sebenarnya Biar lebih bagus Saya tambahkan T7000 Sedikit saja ya Buat menambahkan Biar lebih Lengket Lebih Tidak mudah Lepas Tutup belakangnya Terus Saya Pasangkan Seperti ini ya lor Dan Alhamdulillah Selesai Tinggal saya bersihkan lagi HP nya Serna ini Sudah selesai ya Prosesnya Begitu melalahkan juga ya lor Dan ini Sambil saya tes Sambil saya tutup Ke casing nya Sekalian Kalau casing nya ini Kan kencang ya lor Jadi bisa buat Mempresisikan Tutup belakangnya ya Dan Alhamdulillah Sambil saya nyalakan Sambil kita tunggu ya Alhamdulillah Lancar Untuk Proses sebelum saya kirim Balik ke padang Kita tes kamera dulu ya lor Kamera belakang oke Pening Lanjut ke kamera depan Uh mantap ya lor Uh joss Ih Pening ya lor Gantengnya Uh mantap semua Depan belakang Alhamdulillah Semoga bermanfaat See you in the next video Wassalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih telah menonton